Yang pemirsa, pemudik mulai memandati terminal Induk Raja Basa Bandar Lampung di 4 hari menjelang lebaran 2015. Sementara dibandingkan dengan hari sebelumnya, pemudik sudah mengalami peningkatan 15% atau mencapai 22.000 pemudik. Sedangkan puncak arus mudik di terminal Raja Basa Bandar Lampung diperkirakan terjadi pada 3 hari jelang lebaran. Ratusan penumpang masih memenuhi terminal Raja Basa Bandar Lampung siang tadi. Dan berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, jumlah penumpang pada 4 hari jelang lebaran yang datang maupun berangkat melalui terminal Raja Basa mencapai 22.000 pemudik. Kebanyakan penumpang masih didominasi oleh pemudik lokal yang menggunakan bus antar-kota antar-provinsi. Kepala terminal Raja Basa Antoni Maki memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 3 hari jelang lebaran. Termasuki Hamin 5, boleh dikatakan penumpang mulai ada lonjakan penumpang. Kita ada kenaikan sekitar 15 persen. Pemudik rata-rata dari lokal. Dari lokal mereka kemudian ke kabupaten. Kalau dikrediksi untuk penumpang itu boleh dikatakan Hamin 3. Sementara untuk jumlah kendaraan yang berangkat dari terminal Raja Basa pada 4 hari jelang lebaran sebanyak 483 bus dengan penumpang 11.413 orang. Sedangkan bus yang tiba di terminal mencapai 472 dengan jumlah penumpang 10.737 pemudik. Dari Bandar Lampung, Ruslan memberitakan.